Gerhana bulan dan bulan purnama Strawberry Moon akan terjadi di Indonesia pada 6 Juni 2020 Fenomena gerhana bulan dan Strawberry Full Moon akan terjadi di Indonesia pada 6 Juni 2020 Menurut catatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau 8, Strawberry Full Moon dapat ia mati di Indonesia Puncak fenomena purnama Strawberry Full Moon akan terjadi pada pukul 02.12 WIB pada jarak 369.005 km dari pusat bumi Purnama ini dapat disaksikan dari arah barat daya Purnama ini dinamai Strawberry Full Moon karena pada bulan Juni, buah strawberry telah masak dan siap untuk dipetik Nama lain dari purnama di bulan ini adalah hot moon bulan panas karena pada bulan Juni di belahan utara bumi tepatnya di garis balik utara 23,5 derajat lintang utara Selain keduanya, berikut ini fenomena astronomi yang akan terjadi di Indonesia selama bulan Juni 2020 1 Juni, konjungsi Saturnus dan Jupiter Saturnus dan Jupiter mendekat dengan jarak sudut pisah sebesar 4,85 derajat pada tanggal 1 Juni 2020 Dan semakin menjauh hingga jarak sudut pisahnya menjadi 6 derajat pada 30 Juni 2020 Mendekatnya Saturnus dan Jupiter dapat diamati sepanjang malam hingga matahari terbit keesokan harinya Pada Senin 1 Juni 2020, Saturnus dan Jupiter dapat diamati mulai pukul 21.30 WIB dari arah timur hingga barat 3 Juni Bulan berada pada titik terdekat dengan bumi perigi Fenomena ini terjadi pada pukul 10.47 WIB pada jarak 364.390 km dari pusat bumi Bulan akan tampak lebih besar jika diamati dari bumi dengan lebar sudur 32,8 menit busur 4 Juni Konjungsi inferior Venus dan Merkurius di elongasi timur Maksimum puncak fenomena ini terjadi pada pukul 00.42 WIB jarak Venus dengan bumi sekitar 43 juta km Venus terletak di antara matahari dan bumi serta berada pada satu garis lurus dengan matahari dan bumi Konjungsi inferior Venus menandai beralihnya kenampakan Venus ketika senja di arah barat menjadi kenampakan di arah timur ketika fajar Planet Merkurius akan mencapai elongasi timur, maksimum 23,6 derajat dari matahari Ini adalah waktu terbaik untuk melihat Merkurius karena akan berada pada titik tertinggi di atas cakra wala di langit malam Kari planet yang rendah di langit barat setelah matahari terbenam 5 Juni, bulan memasuki fase bulan purnama Bulan akan terletak di belakang bumi bila dilihat dari matahari dan wajahnya sepenuhnya di sinari cahaya matahari Fase ini terjadi pada pukul 02.12 WIB Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika awal sebagai bulan stroberi penuh Karena itu mengisyaratkan waktu tahun untuk mengumpulkan buah yang sudah matang Venomena ini bertepatan dengan puncak musim panen stroberi Bulan ini juga dikenal sebagai bulan mawar penuh dan bulan madu penuh 6 Juni Gerhana bulan penumbra dan stroberi filmun Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan melewati bayangan sebagian bumi atau penumbra Selama gerhana ini, bulan akan sedikit lebih gelap dari biasanya Gerhana akan terlihat di sebagian besar Eropa, Afrika, Asia, Australia, Samudera Hindia, dan Australia Gerhana bulan penumbra dimulai 6 Juni 2020 pukul 00.45, 51 WIB Puncaknya pukul 24 Februari 1955 WIB Dan berakhir pada pukul 4 April 2003 WIB Konjungsi bulan dan Jupiter fenomena ini terjadi pada pukul 22.37.05 WIB dengan sudut pisah sebesar 2,4 derajat Konjungsi ini dapat teramati dari arah timur agak ke tenggara dengan ketinggian sekitar 60 derajat di atas ufuk Bulan berjarak 382.420 km dari bumi pusat ke pusat dengan luasan piringan yang terkena cahaya sebesar 90,2% Atau sudah memasuki fase cembung akhir 8-9 Juni Konjungsi triple bulan, Jupiter, dan Saturnus fenomena ini dapat diamati 8 Juni 2020 pukul 21.00 WIB Di arah timur agak ke tenggara dengan bentuk menyerupai segitiga tumpul salah satu sudut tumpul Sudut tumpul ini terletak di Jupiter Kemudian, bulan bergerak perlahan mendekat Saturnus Sehingga pada 9 Juni 2020 pukul 00.00 WIB Membentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring bulan Saturnus dan sudut siku-siku di Jupiter Fenomena ini dapat diamati di arah tenggara dengan ketinggian sekitar 50 derajat di atas ufuk 13 Juni, bulan pada fase perbani akhir dan konjungsi bulan dan Mars Fenomena ini terjadi pada pukul 13.24 WIB pada jarak 400-2575 km dari pusat bumi Bulan, bumi dan matahari membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku ketika mengalami fase ini Bulan akan terbit ketika tengah malam dan berkulminasi ketika matahari terbit Bulan dapat disaksikan setelah matahari terbit hingga terbenam ketika tengah hari Puncak fenomena konjungsi bulan dan Mars terjadi pukul 11.15 WIB Selama kondisi cuaca cerah, bebas polusi cahaya dan bidang pandang tidak terhalang Apapun 15 Juni, bulan berada di titik terjauh bumi Fenomena ini terjadi pada pukul 08.00 WIB pada jarak 404.557 km dari pusat bulan Bulan akan tampak lebih kecil jika diamati dari bumi dengan lebar sudut 29,54 menit Busur atau 10% lebih kecil dibandingkan ketika perigi 19 Juni Konjungsi bulan dan Venus puncak fenomena ini sebenarnya terjadi pada pukul 1.7.23.40 WIB Tetapi, bulan dan Venus sudah terbenam di arah barat laut sejak pukul 16.00 WIB Sehingga fenomena ini baru bisa dinikmati ketika Venus terbit di arah timur laut Pada pukul 04.30 WIB Konjungsi bulan dan Venus ini terletak di Rasi Taurus dekat bintang Aldebaran 21 Juni Gerhana matahari cincin dan bulan memasuki fase bulan baru Fase bulan baru bulan akan terletak di sisi bumi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam Fase ini terjadi pada 13.42 WIB ini adalah waktu terbaik dalam sebulan untuk mengamati benda-benda redup seperti galaksi dan gugusan bintang Sebab, tidak ada cahaya bulan yang mengganggu Gerhana matahari cincin Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan terlalu jauh dari bumi sehingga tidak sepenuhnya menutupi matahari Fenomena ini menghasilkan cincin cahaya di sekitar bulan yang gelap Corona matahari tidak terlihat selama gerhana cincin Jalur gerhana akan dimulai di Afrika Tengah dan bergerak melalui Arab Saudi, India Utara, dan Cina Selatan sebelum berakhir di Samudera Pasifik Gerhana sebagian akan terlihat di sebagian besar Afrika Timur, Timur Tengah, dan Asia Selatan 22 Juni, konjungsi bulan dan Merkurius dan titik balik matahari Juni softest Juni titik balik matahari Juni titik balik matahari Terjadi pada 04.44 WIB Kutub utara bumi akan condong ke arah matahari Yang akan mencapai posisi paling utara di langit dan berada di atas garis balik utara pada 23,44 derajat lintang utara Ini adalah hari pertama musim panas Solstice musim panas di belahan bumi utara dan hari pertama musim dingin Solstice musim dingin di belahan bumi selatan Konjungsi bulan dan Merkurius puncak fenomena ini terjadi pada pukul 17.15.46 WIB Tetapi, bulan dan Merkurius sulit terlihat ketika matahari masih berada di atas ufuk Sebab cahaya pantulan bulan dan Merkurius kalah terang dibandingkan cahaya matahari Fenomena ini baru bisa dinikmati ketika matahari sudah terbenam di arah barat laut Konjungsi bulan Merkurius terletak di Rasi Gemini Cukup sulit mengamati Merkurius dengan matahari Telanjang 28 Juni bulan memasuki fase perbani Awal fenomena ini terjadi pada pukul 15.16 WIB pada jarak 369.921 km dari pusat bumi Bulan, bumi dan matahari membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku ketika mengalami fase ini Bulan akan terbit ketika tengah hari dan berkulminasi ketika matahari terbenam Sehingga kita dapat menyaksikan penampakan bulan sebelum matahari terbenam hingga tengah malam Ketika bulan terbenam 30 Juni, bulan berada di titik terjauh bumi Perigi fenomena ini terjadi pada pukul 09.20 WIB pada jarak 368.996 km dari pusat bumi Bulan akan tampak lebih besar jika diamati dari bumi dengan lebar sudut 32,4 menit busur Terima kasih telah menonton!